Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya hari ini teman-teman aku membuat kue bugis pakai labu kuning nah untuk kue bugis ini aku gunakan labu kuning sebanyak 1 kg ini udah aku bersihkan dari kulitnya tinggal kita rebus aja nanti dan kemudian disini aku digunakan tepung kanji sebanyak setengah kilo panili kita gunakan secukupnya teman-teman sekitar satu sendok teh kemudian disini ada garam satu sendok teh gula pasir satu on setengah gula merah satu ons dan disini kelapanya ini untuk isiannya nanti Oke yang pertama kita akan rebus terlebih dahulu labu kuningnya ya teman-teman untuk membucing kemudian disini aku akan menggunakan daun pisang kita rebus terlebih dahulu labu kuningnya sampai lempuk nah disini kita udah sediakan air jadi panci sekarang kita rebus aja labu kuningnya nah sambil kita rebus labu kuningnya sampai lembut kita akan mengasak intinya juga ya teman-teman biar selesai sama-sama selesai nah disini polinya udah kita sediakan dan udah kasta air masukkan aja gula pasir garam gula merah kemudian kita tambahkan daun pandan ya teman-teman setelah larut baru kita masukkan kelapa parutnya ini udah mendidih ya teman-teman kita tambahkan sedikit panili kita tunggu air gulanya sampai agak menyurut baru kita masukkan kelapanya nah ini udah mulai menyurut ya teman-teman airnya air gulanya kita masukkan kelapanya ini isiannya namanya inti ya teman-teman inti kelapa ini setelah udah kita masukkan kelapanya nah apinya dikelanin ya supaya dianya udah gosong dan lihat meresapin merata nah ini teman-teman ini intinya udah masa kita angkat aja ya udah kering air gulanya nah teman-teman ini labunya udah lembut ya baiklah kita haluskan sekarang kita masukkan tepung kanjinya ke adonannya kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman kita masukkan lagi kita aduk terus sampai merata nah teman-teman ini adonannya udah selesai ya sekarang kita mau bentuk dulu kita mulai kecil kita masukkan itu dia akan muncul anginnya ini daunnya ya teman-teman jadi ini adonannya kita akan pakai inti mulai kita bungkus caranya juga bisa seperti ini gampang banget jadi tinggal digindikan aja adunannya kita isi pakai inti kelapa ya seperti ini kemudian kita hukus masukkan ke daunnya nah teman-teman ini aku ya sudah selesai kita mengukusin ya dia banyak banget ya teman-teman jadi buat teman-teman semuanya yang mau mengukusin caranya seperti tadi ini akan kita hukus selama 15 menit nah teman-teman di sini pancinya udah kita sediakan kita langsung masukkan aja ya bugisnya satu-satu ya susun seperti ini ini akan kita kukus selama 15 menit ya teman-teman nah teman-teman ini udah 15 menit ya bugisnya kita buka aja nah ini udah matang ya teman-teman keluarkan aja bugisnya dari kancil nah ini bugisnya ya teman-teman enak banget ya teman-teman ini masih panas ini udah aku buka udah seperti ini warna cantik ya teman-teman ini warna segitu kita coba aja kita lihat adanya ini warna merahnya intinya ini enak banget jadi buat teman-teman semuanya yang mau coba silahkan teman-teman coba di rumah caranya gampang dan makasih ya buat teman-teman semuanya udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat jika teman-teman suka jangan tonton like video ini subscribe yang belum subscribe dan video ini juga bermanfaat sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh